Sampai jumpa lagi bersama saya Daniel di sepeda erat kecil Halo teman-teman Nontelis dan Nontelista yang ada di Indonesia Hari ini saya bersama dengan Mbak Siska Nah Mbak Siska ini seorang goeser teman-teman Nah ini cukup menarik ya Cukup menarik kenapa? Karena biasanya Daniel itu membahasnya kalau tidak sepeda original Kalau tidak tentang komunitas Nah hari ini saya mau bahas tentang goeser Yang mewakili teman-teman yang berjalan atau bersepeda dengan cara yang jauh Yuk coba kita tanya-tanya ya Halo Mbak Siska Baik Mas Mbak Siska sudah mulai dari kapan sih Mbak suka bersepeda dengan menggunakan sepeda tua ini? Sebenarnya lama sih Mbak Cuma di sini kan baru berdiri kan sekitar 3 tahunan 3 tahunan Nah sejak ada komunitas ini baru meledak kita Oh gitu ya Pernah goes menggunakan sepeda tua ini jarak berapa gila Mbak? Saya ngomongin jarak ya bukan ngomongin tentang kemana Kalau kemana kan pasti relatif ya Kalau jarak ini gak seberapa tau ya Mas Pokoknya paling jauh itu ya ke Surabaya gitu Surabaya gitu ya Sudah terlambungan arah paciran sana Terlambungan arah paciran sana Sekitu aja Mas Kalau bola balik 100 kg gitu ya mungkin ya Kurang tau ya Mas Kurang tau ya Mas Kalau Itu aneh Kurang tau ya Kurang tau ya Oke Mbak kira-kira apa sih yang menjadi Sebuah apa ya Kebahagiaan saat kita ngontel dari acara jauh? Seneng aja Mas Kan ngontelnya saya kan berdua Berdua Sama suami saya Oh sama suami ya Oke 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 Itu kan enak Mas Kalau berdua kan enak Pengen ini lihat di pikir jalan Kita berhenti Jadi sekalian regress Iya gitu Oke 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 Cuma kita kan terkendala waktu Mas Sama-sama kerja Sama-sama kerja Iya Oke oke Kalau ada waktu luang yang cukup Liburan yang cukup jauh Nah itu baru kita bisa Baru bisa Ngontel jauh Oke 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 Mbak kalau boleh tau Tadi kan sempat dikatakan Bersepeda dengan suami Nah Prosesnya itu Janjiannya seperti apa sih Mbak Kalau main mulai untuk bersepeda gitu Caranya nyari waktunya itu gimana? Ya Nunggu suami libur kerja Jadi nunggu waktu yang pas ya? Iya Oke oke Nah Mbak tadi kan dikatakan Waktunya yang harus sesuai ya Waktunya harus sesuai Nah Pernah nggak mengalami trouble di jalan? Pernah Mas Ke era Surabaya itu sampai pedalnya patah Untungnya kok ya Suami itu bisa Mas Nyari-nyari bengkel Pinjem kunci-kunci Oke 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 Jadi bisa diatasi lah ya Kalau ada trouble Kira-kira Mbak kalau saya tanya Ada target nggak sih? Kedepan itu mau mancal ke daerah mana? Pengen Mas Ke era Mojokerto ke Terowulan itu kan banyak Itu Apa peninggalan Mas? Peninggalan mas Apa itu? Peninggalan mas Pengen sana itu Mas Pengen di daerah sana ya? Daerah Mojokerto ke Terowulan sana ya? Ya Oke 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 Ya Mbak kayak gitu itu Ini saya mungkin tanya secara pribadi ya Nah Untuk pembiayaan Mbak Kalau di jalan itu kan pasti ya Potong beli minum dan sebagainya Itu gimana sih Mbak cara ngatasinya? Memang bawa dari rumah sangu atau gimana? Ya hanya sekedar air sih Bawa dari rumah Mas Bawa dari rumah ya? Kalau makan ya Di jalan kan banyak Mas Tidak baik juga Bawa dari rumah Oke 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 Perlengkapan yang dibawa apa aja Mbak? Biasanya Mbak? Biasanya ya Bawa matras Oh matras? Ya buat Contoh-contoh lah Mas Kalau ada tempat enak gitu kan Nyatai kan Enak Bisa duduk gitu ya? Oke matras Terus apa lagi Mbak? Matras Cuma kunci lah Cuma gak seberapa banyak Cuma satu dua gitu aja Oh untuk reparasi ya Oke kunci untuk reparasi Terus apa lagi Mbak? Yang terpenting kalau Waktu hujan itu jahitan Jahitan ya 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 Bawanya jahitan hujan ya Bawanya jahitan hujan Bener-bener teman-teman Nah Mbak Ini kan tadi Udah disampaikan bahwa Ngomongin tentang acara Ngomongin tentang event gitu Nah apa sih Mbak pesan-pesannya Untuk teman-teman yang goeser Kadang-kadang Jauh-jauh ya Teman-teman itu jauh-jauh Dari mulai Ada yang dari Jakarta Ke Keliling Indonesia Bahkan kayak gitu ya Ada yang dari mana Tapi tujuannya Bali Atau Lombok kayak gitu Terus Gue goeser dengan jarak jauh Saya cuma mikirnya Kenapa sih Mbak gitu loh Apa yang-apa yang jadi pertimbangan gitu ya Itu unik banget sih Menurut saya Gak takut Dalam arti yang kata Kesehatan Dan sebagainya Kayak gitu Enggak sih Mas Kalau kesehatan aman-aman aja sih Aman-aman aja ya Oke 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 Jadi selama ini Gak ada kendala lah ya Iya gak ada Oke jadi teman-teman Ontelis dan Ontelisnya di Indonesia Jangan berpikir bahwa Gender itu menentukan hobi kita Nah kayak gitu ya Mbak ya Jadi bisa laki-laki Bisa perempuan Kalau mau goes ya Ya goes aja gitu ya Oke Pernah-pernah pengalaman menarik Di salah satu perjalanan Yang paling gak enak mungkin Kalau tadi kan cuma ngomongin Tentang pedalnya patah Dan sebagainya Pengalaman menarik sih Pas kita ke pacaran itu Kita bermalam Di jalan Mas Bermalam? Iya Oke 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 Jadi kan Paling di emperan toko Itu kan Gimana ya Kalau saya kan Kita kan gak Gak kepingin Kayak nginep di mana Karena kita kan gak Gak tahu sih Kita cuma jalan gitu aja Kalau di toko itu Sama suami itu Gimana ya Nyaman gitu loh Mas Kalau di jalan itu malah nyaman Nah saya bingung juga Tidurnya dimana itu Di emperan toko? Iya Kita masih bawa matras Bawa matras ya? Kok gak kepikiran Untuk ke komunitas Yang paling dekat Mbak Kalau misalkan Jaran jauh seperti itu Kan Ini kan Saya masih Belum tahu Kalau perjalanan jauh Kan biasanya di Endos sama petua Mas Andi Saya kan gak punya kontak Siapa dan siapa Cuma Bilang sama ketua Mas Andi Saya mau Jalan-jalan Sama suami Gitu aja Oh ya wis Hati-hati Oke oke Teman-teman Jika teman-teman Menjumpai Mbak Siska Sedang berjalan-jalan Sedang bersepeda Dengan pasangannya Dengan suaminya Mampirin ya teman-teman Mampirin ya Di beberapa tempat Saya percaya bahwa Saat kita Memperbuat baik Kepada seseorang Di setiap event Tuhan yang akan bales Gitu ya Oke Mbak Mungkin dilanjutkan Tadi apa sih Pesan-pesannya Untuk Ontelis Yang lain Selain kata hebat Apa ya mas Pertama kan tadi hebat Mereka itu Apa ya Luar biasa lah Sekarang bisa Menyisikan Waktu itu loh mas Waktu Kita kan ya Kerja juga Kerja Terus Kalau saya sih Sama suami kan Sama hobinya Kalau ada salah satu Kayak istrinya Gak suka Gitu kan Bingung Oke Bener Bener Jadi harus disupat Dua-duanya Terima kasih Teman-teman Itu tadi Obrolan saya Bersama dengan Pak Siska Glowesser Yang Kalau kita ngomong Ini adalah Salah satu unsur Di dalam Ontelis Di dalam Kecintaan kita Terhadap ontel Yang paling penting Adalah sepedaannya Bukan sepedanya Nah Teman-teman Yuk Kita berolahraga Jaga kesehatan Imunitas tubuh yang kuat Dan jangan lupa Gunakan pembeda tua Thank you teman-teman Jangan lupa Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.